Halo guys, MIUI 14 Stabil Cina udah mulai dirilis nih di beberapa device Xiaomi. Dan di MIUI 14 ini membawa upgrade-an yang cukup besar guys di sisi tampilan dan fitur-fitur barunya. Pada sisi tampilan ada banyak banget animasi baru seperti adanya Super Icon, kemudian ada New Folder yang bisa kita pilih bentuknya, kemudian ada juga widget yang bentukannya, disini super banyak banget. Oke, ada juga widget peliharaan dan dia juga bisa hidup ya saat kita sentuh disini dia akan bisa bergerak. Oke, dan kali ini kita akan ngebahas fitur-fitur baru di MIUI 14 dan juga ada fitur tersembunyi MIUI 14 yang mungkin belum kamu ketahui. Yuk langsung aja kita masuk ke fitur yang pertama. Oke, di MIUI 14 ada tambahan fitur Fast Connect Bluetooth. Saat kita menonaktifkan Bluetooth, disini dia akan tetap dalam posisi standby. Tapi tenang guys, disini Bluetoothnya tidak akan searching kok, sampai kita mengaktifkannya kembali. Jadi untuk baterai kita aman guys, tidak terkuras oleh Bluetooth. Jadi di posisi standby ini kita masih tetap bisa menerima file guys, apabila ada orang yang mengirimkan file ke Bluetooth kita. Dan apabila kamu tidak ingin dalam posisi standby ini, kamu juga bisa menonaktifkan Bluetoothnya secara keseluruhan dari menu setting. Lanjut di MIUI 14, kita bisa menambahkan RAM extension hingga 5GB. Dimana saat di MIUI 13 kemarin, kita cuma bisa menambahkan RAM extension itu di 3GB aja. Oke, kita lanjut guys. Dan ini merupakan fitur yang banyak teman-teman Mi Fans tunggu-tunggu. Yaitu menghapus aplikasi sistem. Ya, jadi di MIUI 14 ini kita dapat menghapus aplikasi sistem yang tidak terpakai. Dimana di MIUI 13 ini adalah hal yang mustahil untuk dilakukan. Memang sih, di MIUI 13 kemarin ada aplikasi-aplikasi sistem yang tidak pernah aku pakai. Dan kalau tidak dihapus, itu bisa memakan penyimpanan internal HP ku. Syukurlah developer Xiaomi mendengarkan keluhan para usernya. Oke, kita masuk ke galeri. Dan di galeri di sini ada 6 menu editing baru yang bisa kita pakai. Yang pertama yaitu college. Dimana di sini kita bisa menggabungkan foto-foto kita. Ya, ini fitur dasar sih. Kemudian kita masuk ke video editor. Yang pertama di sini ada tambahan banyak banget template baru yang bisa kita pakai. Kemudian di menu klip di sini kita bisa memilih beberapa footage. Dan di sini kita bisa memilih template video klip yang kita suka. Oke, berikutnya ada ID. Ini adalah editor untuk membuat seperti ID card gitu guys. Jadi sistem nanti akan secara otomatis menghapus background pada foto kita. Kemudian ada cut out. Dan ini adalah salah satu fitur yang aku suka guys. Jadi di sini kita bisa menghapus objek orang pada foto kita dengan sekali klik aja. Dan di sini kerennya lagi, sistem AI-nya itu bisa mendeteksi pada objek orang yang kecil-kecil. Jadi bisa rapi banget. Berikutnya ada menu art. Oke, di menu art ini kita bisa melakukan editing seperti merubah background foto kita secara otomatis. Dan pilihannya ini cakep-cakep. Lanjut ada fitur tab plus. Oke, jadi fitur tab plus ini merupakan fitur untuk menganalisa teks ataupun gambar di HP kita. Caranya kita bisa tap dan tahan pada teks atau gambar yang ada di HP kita guys. Dan saat kita tap dan tahan, di sini akan dimunculkan pop up. Dan di sini kita bisa pilih select guys. Kemudian di sini akan ada beberapa pilihan. Yang pertama yaitu ada search google, kemudian ada copy, dan ada pilihan translate. Untuk mentranslate teks di HP kita. Kemudian pada gambar di sini kita bisa pilih juga. Kita bisa tap dan tahan dan nanti akan dimunculin pop up. Di sini ada pilihan store, kemudian ada pilihan scan, dan ada pilihan identifikasi. Dan nanti akan dimunculkan beberapa rekomendasi gambar yang serupa dengan gambar yang kita punya. Oke lanjut, berikutnya ada fitur bubble. Untuk mengaktifkannya kita bisa masuk ke setting, kemudian ke additional setting, kemudian di floating window. Dan di sini kita bisa aktifin conversation bubble. Oke, di sini kita bisa meminimize floating window kita guys. Caranya kita bisa swipe aja pada bagian atasnya. Dan dia akan menjadi bubble di pinggir layar HP kita. Kemudian kalau kita ingin membuka kembali, kita bisa tap aja bubble yang ada di pinggir layar kita. Lanjut, masih di menu floating window. Dan di sini ada fitur app flash card. Jadi saat ada aplikasi yang sedang berjalan di latar belakang, dia akan otomatis menjadikan floating window. Dan kurang lebih tampilannya nanti akan seperti ini. Cuman sayangnya di MIUI 14 versi developer beta ini masih belum bisa berfungsi dengan baik. Semoga aja di versi developer beta berikutnya, fitur ini sudah bisa berfungsi dengan bagus. Oke, kita lanjut ke fitur berikutnya, yaitu di menu personalisasi dan wallpaper. Ya, di MIUI 14 ini disediakan wallpaper yang cukup banyak. Ada gaya baru juga guys. Ada lay wallpaper dan juga ada crystallization wallpaper. Dimana bentuknya ini keren-keren banget. Oke guys, itu tadi fitur-fitur yang ada di MIUI 14. Oh ya, dan satu lagi ya guys. Semoga aja di MIUI 14 global nanti atau di MIUI 14 versi Indonesia, tidak ada fitur-fitur yang disunat. Karena biasanya MIUI yang sudah masuk ke global atau masuk ke Indonesia, ada beberapa fitur yang disunat atau fitur yang dipangkas. Oke, like video ini kalau kamu suka. Dislike aja kalau tidak suka. Dan sampai jumpa di video berikutnya.